Kitab Ayub, Pasal 24 Mengapa Allah yang Maha Kuasa tidak mengatur waktu untuk penghakiman? Dan mengapa para pengikutnya tidak mengetahui kapan waktunya? Orang memindahkan batas tanah untuk mendapatkan lebih banyak tanah tetangganya. Orang mencuri kawanan domba dan membawanya ke padang rumput yang lain. Mereka mencuri ke ledai milik anak yatim pihatuk. Mereka mengambil lembu dari janda hingga dia membayar yang dipinjamnya dari mereka. Mereka memaksa orang miskin pindah dari jalannya dan mengambil jalan itu. Orang miskin seperti ke ledai liar yang pergi ke padang gurun mencari makanan. Mereka bekerja dari pagi hingga larut malam mengumpulkan makanan untuk anak-anaknya. Mereka harus bekerja di ladang mengumpulkan tuayan. Mereka bekerja demi orang kaya menuai buah anggur di kebun anggur mereka. Mereka harus tidur sepanjang malam tanpa pakaian. Mereka tidak mempunyai selimut melindunginya dari kedinginan. Mereka berendam dalam hujan di gunung. Mereka berada dekat kepada batu besar untuk berlindung. Mereka mengambil bayi yang masih menyusui dari ibunya. Mereka mengambil anak orang miskin sebagai jaminan atas pinjaman. Mereka tidak mempunyai pakaian. Jadi, mereka bekerja dengan telanjang. Mereka membawa tumpukan gandum untuk orang lain. Tetapi, mereka pergi kelaparan. Mereka memeras minyak zaitun dan menginjak-injak buah anggur dipengirikan. Namun, mereka tidak mempunyai minuman. Di dalam kota, engkau dapat mendengar suara duka atas orang mati. Mereka yang tersiksa menangis kuat-kuat minta tolong. Tetapi, Allah tidak mendengarkannya. Beberapa orang memerangi terang. Mereka tidak tahu yang dikehendaki Allah. Mereka tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Pembunuh bangun pagi-pagi benar dan membunuh orang miskin yang tidak berdaya. Dan pada malam hari, ia menjadi pencuri. Orang yang melakukan perzinaan menunggu datangnya malam. Ia berpikir, tidak ada orang yang melihat aku. Namun, dia masih menutupi mukanya. Apabila sudah gelap, orang jahat pergi dan membongkar rumah. Tetapi, selama siang hari, mereka mengunci diri di rumahnya dan menjauhi terang. Malam tergelap adalah seperti pagi-baginya. Mereka berteman dengan pengacau dari kegelapan. Orang jahat diambil seperti barang yang hanyut dalam banjir. Tanah mereka sendiri terkutuk. Tidak ada orang yang bekerja di kebun anggurnya. Sebagaimana udara panas dan kering membuat salju musim dingin meleleh, demikianlah kuburan mengambil orang jahat. Ibunya sendiri melupakannya. Hanya cacing yang membutuhkannya. Tidak ada orang yang akan mengingatnya. Mereka akan diremukkan seperti tongkat berkarat. Orang jahat menyiksa perempuan yang tidak mempunyai anak yang melindunginya. Dan mereka tidak mau menolong para janda. Allah memakai kuasanya meruntuhkan orang berkuasa. Bahkan mereka yang mempunyai kedudukan tinggi tidak dapat menjamin hidupnya sendiri. Mereka mungkin merasa aman dan terjamin. Tetapi Allah memperhatikan bagaimana mereka hidup. Mereka mungkin berhasil buat sementara. Tetapi kemudian mereka lenyap. Mereka dipotong seperti anggur. Sama seperti setiap orang yang lain. Aku bersumpah hal itu benar. Siapa dapat membuktikan bahwa aku berdusta. Siapa dapat menunjukkan bahwa aku salah. Terima kasih telah menonton.